Insiden terbakarnya mobil beberapa bulan belakangan ini menghantui pemilik kendaraan bermotor. Yang pasti terbakarnya mobil bukan terjadi tiba-tiba dan tanpa pemicu. Kebakaran bisa terjadi salah satunya karena kecerobohan pengendara. Fenomena kebakaran yang menimpa mobil dengan berbagai macam pemicunya tengah jadi sorotan. Salah satunya kebakaran mobil di halaman rumah sakit Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur belum lama ini. Mobil yang sedang parkir tiba-tiba meledak dan terbakar. Dari penyelidikan sementara powerbank atau alat pengisi daya listrik yang disimpan dalam kabin menjadi sebab kebakaran. Pengisi daya listrik itu meledak karena terlalu lama terpapar panas matahari. Kebakaran mobil juga bisa menimbulkan dampak yang lebih besar. Seperti yang terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Mobil yang terbakar di jalan raya membuat rumah warga di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah juga ikut terbakar. Saksi sempat melihat api muncul dari jerigen bahan bakar minyak yang diangkut minibus saat melaju dari arah Banyumas menuju ke Bumen, Jawa Tengah. Ketika mobil berhenti, ledakan pun terjadi. Selain menghanguskan mobil dan rumah, sambaran api juga membakar gurubak nasi goreng dan dua unit motor warga. Bukan hanya dipicu oleh barang bawaan, masalah kelistrikan kerap memicu kebakaran mobil. Seperti di Bekasi, Jawa Barat, mobil yang sedang melaju di jalan Yayi Haji Nor Ali, Kalimalang, tiba-tiba mengeluarkan koba dan api. Sebuah mobil pikap yang melintas di tol tras Jawa-Ngancuk, Jawa Timur juga mengalami kondisi serupa. Beruntung, pengumur yang panik langsung menepikan pikapnya ke bahu jalan dan berhasil menyalurkan diri. Coba, Alhamdulillah, selamat. Tidak terjadi apa-apa, tidak luka. Karena pada saat terjadi konflik pengemudi, itu refleksnya, instingnya juga cukup tinggi. Tak selalu disebabkan kondisi kendaraan. Kebakaran mobil bisa terjadi karena kecerobohan pengemudi. Salah satunya tak mengindahkan keamanan saat melakukan modifikasi. Modifikasi yang ada pada kendaraan itu sifatnya ringan-ringan saja. Yang ringan dalam arti kata tidak mengakibatkan bahaya-bahaya atau risiko-risiko apabila ada yang bisa memicu menjadi sebuah kebakaran atau pada saat kecelakaan justru malah mencederai. Nah, yang kedua, tidak berhubungan dengan listrikan. Kemudian barang-barang yang ada di dalam kebin sebaiknya itu barang-barang yang memang dibutuhkan di dalam pekerjaan atau aktivitasnya. Jangan menjadikan kendaraan ini menjadi rumah kedua. Guna meminimalisir dampak kebakaran, Undang-Undang Law Lintas dan Angkutan Jalan sebenarnya sudah mengatur agar kendaraan memiliki apar atau alat pemadam ringan. Sayangnya keberadaan apar masih dibandang sebelah mata sebagai alat wajib ada di dalam kendaraan. Kebakaran ini memang masih belum menjadi faktor yang utama. Masih dianggap yang tidak mematikan. Artinya kalau kebakaran kan kita bisa menghindar. Berbeda dengan kecelakaan. Sehingga masih banyak pemilih kendaraan, terutama yang lama-lama. Ini tidak dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran. Kalau yang baru-baru memang dilengkapi. Kebakaran mobil secara tiba-tiba bisa dialami siapa saja, apapun tipe mobilnya. Untuk mengantisip isinya, perawatan kendaraan secara berkala penting dilakukan. Jangan abaikan panel indikator yang disematkan pada fitur kendaraan. Dan yang terakhir, selalu pastikan tersedia apar atau alat pemadam ringan untuk meminimalisir risiko kebakaran yang lebih besar. Tim Liputan melaporkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.